Harus tahun jadi mendak, saya sudah tiga kali ke Arab Saudi. Saya ketemu dengan koleha saya, Menteri Perdana Arab Saudi, ketemu dengan Mensa Sinek-nya sana. Saya juga ketemu MBS ya. Kita diskusi kenapa hubungan dagang Indonesia dengan Arab Saudi itu nggak bisa besar. Dan depisit terjadi kita. Kita diskusi panjang. Nah, oh rupanya ada gap komunikasi antara pengusaha besar sana dengan pengusaha besar kita. Ada, mungkin ada komunikasi yang tidak sambung atau apa. Nah, ini yang kita coba sambung. Kita undang nggak banyak, 10 pengusaha besar Arab Saudi kemari. Nanti malam saya undang juga 10 pengusaha besar kita di sini. Yang besar-besar. Misalnya nanti malam itu ada Pak Betohir, ada Pak Antoni, ada Pak Peter Sonda, dan lain-lain lah. Yang selama ini memang nggak bisnis ke Arab Saudi. Tapi ya kalau ke Eropa, ke Amerika, ke Tiongkok, ke Jepang, ke Korea Selatan, itu kan besar. Bahkan ASEAN gitu. Tapi Arab Saudi nggak. India besar gitu. Tapi Arab Saudi nggak. Nah, ini kita coba pecahkan icebreaking ini hari ini. Kita ketemukan nih, ya. Sehingga nanti kita berada, nanti ada Alphamat, ada Indogrosir, ada Transmart, bisa buka di sana, ada partnernya. Nggak mulai dari awal lagi, ya kan. Nah, di sana juga Arab Saudi lagi gocar-gocar membangun. Ada nanti karya-karya kita bisa juga bangun di sana. Kerjasama. Nah, ini yang gap komunikasi yang nggak nyambung ini kita coba jembatani. Nah, mudah-mudahan ini sebagai langkah awal, ya, dapat dukungan dari Arab Saudi dan jagi kita. Mudahannya langkah awal ini bisa meningkatkan hubungan dagang antara kedua negara. Yang satu Arab Saudi negara besar di kawasan telur. Indonesia pemimpin ASEAN. Di sini ada 600 juta aas, ya. Di sana juga 400. Ekonominya juga besar, sisi ekonominya lagi giat-giat membangun. Nah, kalau ini bisa kita temukan, ya. Nah, kita berharap pertumbuhan ekonomi kita, ekspor kita dan lainnya juga bisa meningkat. Gira-gira itunya. Pak, selain grosir tadi, Pak, rencana target di sektor apa aja, Pak? Tuh, itu jeda membangun semua. Diratakan tuh, bangunnya besar-besaran. Belum nanti ada neom, belum diriat lagi, bangun besar-besaran. Dan Arab Saudi pemimpin di kawasan telur. Sektornya apa aja, Pak? Apa? Hampir semua. Kalau energi udah pasti, ya kan? Pembangunan, pembangunan berarti kan karya-karya. Karya itu. Banyak kita kan? Itu juga bisa kerjasama. Belum Arab Saudi ini sebentar lagi akan menantangkan 45 juta coba tiga kota. Mekah, Madinah, Jeddah. Nah, kita di sana jutaan orang datang. Tapi kita makan apa namanya tuh? Ikan patin aja yang nyiapin Thailand, bukan kita. Gitu, ya kan? Nah, ini kita coba. Karena kalau yang gak besar kan susah. Nanti kan ada tau, UMKM kayak kecil lagi. Wih, kan juga bagus. Tapi kan saiznya kecil. Nah, ini yang kita coba pecahkan. Gak ada pengusaha besar yang kerjasama, ngaruk. Gak ada. Kenapa tuh, Pak? Nah, ya itu yang kita pecahkan sekarang. Komunikasinya. Pada di Riyadh itu, di Arab Saudi itu, Tiongkok datang, Vietnam datang, Thailand datang, Barat datang, Amerika datang gitu. Kok kita enggak? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.